Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia Mulia Keperanda Saji Sofian Ras AKMM Bapak Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakilinya Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Haji Bambang Sudibyo, MBA Ketua Badan Amir Zakat Nasional Menteri Pendidikan Nasional periode tahun 2004-2009 Yang khusus datang memenuhi undangan kami Kehadirannya merupakan suatu rahman Allah khususnya bagi PSA Begitu juga kepada Bapak Al-Ustaz Haji Tengku Zulkarnain Wasek Jenui Pusat berserta ibu dan rohungan Juga adalah bahagian khusus keluarga Sofiat Ras dan Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia ini Yang saya hormati dan meliarkan Bapak Muspida Provinsi Sesumatra Utara Kota Medan Para Bejabat TNI dan Poloni Para Konsul Negara Sahabat Alhamdulillah Dari Konsul Amerika, India, Malaysia, dan lain-lainnya Para Rektor Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Bapak Ibu Tokoh Ulama, Akkor, Ormas, Pemuda Tokoh Organisasi Wanita dan Jemaah Pengajian Bapak Ibu, para Perai Tokoh Peduli Pendidikan Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia Dewan Pembina, Pengurus, Tamp Karyawan, Guru Orang Tua Wali Santri, Siswa Siswi, dan Alupi Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia Yang sangat umi sayangi dan cintai Para hadirin undangan yang terhormat sekalian Mohon maaf Sepuluh jari Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Subhanallah, Alhamdulillah Wala ilaha illallah, Allahuakbar, Masya Allah Puji dan syukur kita panjarkan kehadiran ilahi rohbi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melipatkan rahmat dan hidayahnya Dengan beragam nikmat dan karunia Hingga pada pagi yang sangat berbahagia ini Kita dapat hadir dan berkumpul di Adhigara Rum Ras Hotel Convention ini Dalam rangka mensyukuri nilat ke-19 Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia Semoga kita selalu dalam lindungan Berkah taufik dan hidayah Menjadi hambanya yang tetap kawadu dan taat padanya Salawat beriring salam Kepada jujuran kita Rasulullah Muhammad SAW Serta keluarganya Alhamdulillah 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 Baginda yang menjadi tokoh teladan bagi kita Dalam menjalani hidup dan kehidupan Semoga kita adalah umat pilihan Yang mendapat semangat Di umil akhir nanti Amin Amin Ya Allah Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin Yang saya muliakan Saya atas nama Sivitas Keluarga Besar YPSR Mengucapkan Mengaturkan Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Yang seruas-ruasnya Kepada Bapak Ibu Baik Yang mungkin tidak bisa hadir Menuhi undangan kami Maupun Alhamdulillah Subhanallah Masya Allah Mungkin sampai Di luar sana Ucapan Selamat Kehadirannya Dan lain-lain Sebagainya Yang telah banyak sekali Berdikasi Terhadap YPSR ini Semoga seluruh rangkaian Acara peringatan Ke-19 YPSR ini Dapat Terjalan dengan Lancar Dan dalam Berhidunya Mohon maaf Bapak Ibu Yang saya Hormati Alhamdulillah Sekalipun Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala YPSR Telah mencapai Usia Yang ke-19 Dan pada Ulang tahun Kali ini YPSR Mengambil Tema Realizing the Integrity of Disiplines Religious And Smart 19 tahun Hitungan Usia Seorang manusia Sudah dapat Dikatakan Usia Beranjak Dewasa Dalam Perjalanan YPSR Segala Sesuatunya Tidaklah Selalu Berjalan Mulus Tanpa Alham Melintang Dan Sebaliknya Tentu Banyak Rahmat Taufik Yang Semuanya Itu Adalah Proses Pembelajaran Dan Pengalaman Yang harus Diambil Makna Hikmah Dan Ibratnya Yang Paling Patut Disyukuri YPSR Pertama Kali Kemidilikan Mulai Dari Taman Pengajian Al-Quran Yang Dibangun Di Garasi Mobil Di Rumah Hingga Secara Bertahap Kami Dapat Mendirikan Preto Dan TK Tepat Didirikan Pada Tanggal 20 Desember 1997 Tahun Yang Lalu Di Jalan Setiap Udi Nomor 191 Medan Alhamdulillah Secara Bertahap Berkembang Kejenjang Pendidikan SD SMP SMA Insyaallah Suatu hari Nanti Dilanjutkan Ketika Perguruan Tinggi Sumpah Semuanya Benar Atas Rahmat Dan Berkah Allah S.W.T Kepada Kami Kita Semuanya Kita Saksikan Sekarang YPSR Terus Berkembang Baik Secara Fisik Dan Non-fisik Seperti gedung Sarana Perasaan Pembelajaran Serta Nilai-nilai Karakter Yang Disiplin Religious Dan SMA Para Alumi YPSR Telah Tersebar Di Perguruan Tinggi Swasta Dan Terkemuka Nasional Maupun Internasional Sebagian Dari Mereka Telah Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Mulai Menitik Karir Profesionalnya Seperti Dokter Dosen Arsitek Pengusaha Abri Politikus Dan Profesi Lainnya Contohnya Salah satunya Menjadi Wali Kota Di Tanjung Balai Alhamdulillah YPSR Sebagai Salah satu Sekolah Internasional Islam Rahmatan Lil Alami Ingin Selalu Menjadi Kebanggaan Umat Baik Di Sekala Lokal Nasional Dan Internasional Telah Menunjukkan Berbagai Prestasi Prestisius Bahwa Kekuatan Dola Dan Usaha Yang Sungguh Sungguh Insyaallah Akan Membuangkan Hasil Yang Diharapkan Alhamdulillah YPSR Tetap Mempertahankan Akreditasi A Baik Dan Setelah Disertifikasi Oleh Cambridge International Examination Pada Seluruh Satuan Pendidikannya YPSR Telah Dianugrahi Sebagai Sekolah Adiliyata Tingkat Provinsi Sumatera Utara Maaf Bapak Ibu Mungkin Hari ini Bisa Kita Saksikan Mulai Dari Pintu Masuk Sampai Hari ini Semuanya Nuansa Hijau Nuansa Bunga Yang Kita Petik Dari Kebun Ras Garden Yang Dilaksanakan Oleh Para Seluruh Siswa Seluruh Para Guru Dan Sipitas YPSR Terim Patut Kita Sipitas Dan Insyaallah Mencapai Tingkat Nasional ASEAN YPSR Juga Telah Melai Prestasi Akademik Lain-lainnya Alhamdulillah Telah Mendapat Penghargaan Percayaan Dari Masyarakat Luas Baik Itu Yang Diberikan Kepada Siswa Guru Dan YPSR Secara Institusnya Dan Alhamdulillah Sesahat Lagi YPSR Akan Diberi Penghargaan Oleh Muri Rekor Indonesia Untuk Menerima Dua Penghargaan Sekaligus Yaitu Sekolah Dengan Koleksi Tanaman Jenis Terbanyak Di Seluruh Indonesia Bahkan ASEAN Alhamdulillah Kemudian Sekolah Dengan Koleksi Lego Jenis Terbanyak Untuk Perlukan Sekolah Nasional Dan ASEAN Bapak Dan Ibu Sebelumnya Juga YPSR Sudah Mendapat Penghargaan Dari Muri Yaitu Sekolah Yang Mempunyai Museum Benda-benda Pendidikan Alhamdulillah Untuk itu Tidak lupa Sekarang Terima kasih Karena Ini Bukan Dari Kami Tapi Yang Jelas Dari Bapak Dan Ibu Semuanya Khususnya Kepada Muri Rekor Kami Akurkan Terima Kasih Yang Sudah Terhat Insyaallah Sesaat Lagi Akan Kita Terima Rasulullah Muhammad Sallallahu Malahi Wassalam Sebagai Usuatun Hasanah Kita Adalah Sebaik-baik Pribadi Sebaik-baik Manusia Yang Wajib Kita Teladani Saat Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Kehidupan Sehari-hari Melalui Sunnah Untuk Itu Sebagai Institusi Pendidikan Islam Sesuai Dengan Tema 19 YPSA Yang Bermakna Memujudkan Integritas Konsisten Dan Istiqomah Dalam Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Luhur Keyakinan Kita Bersama YPSA Selalu Mengedepankan Nilai-nilai Islami Berpedoman Kepada Al-Quran Demi Memujudkan Generasi Kemas Yang Disiplin Relijus Dan Cerdas Serta Berbawasan Ilmu Kehilangian Dan Ilmu Keilunian Agar Anak Memiliki Kepribadian Yang Katimah Yang Pernai Bersyukur Pada Kholiknya Dan Siap Hidup Pada Zamannya Yang Semakin Kompetitif Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Besok Adalah Hari Ibu Nasional Pada Momentum Ini Saya Ingin Menyampaikan Nura Pertama Adanya Kehidupan Seorang Insani Berawal Dari Rahim Seorang Ibu Sebagaimana Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 13 Yang Artinya Kemudian Kami Jadikan Salipati Itu Air Lani Yang Disimpan Dalam Tempat Yang Kokoh Rahim Seorang Ibu Dengan Berproses Secara Sunnah Menjadi Generasi Berkelanjutan Menjadi Peradaban Umat Manusia Di Muka Buni Allah Ibu Dan Sebagai Contoh Subuh Guru Kita Tentu Karakter Ketangguhan Keteguhan Kesabaran Serta Didikasi Pendamping Lelaki Yaitu Suami Sebagai Imam Siti Siti Perempuan Pertama Pendamping Nabi Adam Allah Sallam Keistikamahan Aisyah Binti Muzahid Sebagai Istri Seorang Fir'aun Siti Hajar Sebagai Istri Nabi Ibrahim Sallam Dan Nabi Ismail Sallam Aminah Binti Wahab Ibu Dari Rasulullah Allah Sallam Contoh Teladan Kita Yang Sangat Mulia Dan Yang Diutamakan Siti Khadid Jah Dan Aisyah Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Mereka Contoh Sosok Perempuan Mulia Yang Telah Dijamin Allah Pemuni Surga Dan Dan Mari Mari kita Bernapak Tilas Siapakah Pelopor Universitas Atau Pendidikan Islam Pertama Di Dunia Tak Lain Bapak Dan Adalah Sokot Rungan Kita Bernama Fatimah Al-Fidri Dan Di Negara Kita Indonesia Banyak Sekali Pejuang Tokoh Tokoh Salah Satunya Iyata Cud Nyadin Rasuna Sair Dan Lain Lain Dan Masih Banyak Lagi Sosok Sosok Ibu Yang Dapat Kita Teladari Dalam Berkorban Demi Keluarga Pendidikan Dan Bahkan Agama Yang Kita Cintai Kita Ketahui Bersama YPSH Didirikan Sebagai Bukti Bakti Seorang Anak Kepada Ibunya Yaitu Bunda Jamalia Yang Telah Banyak Berkorban Memu Kesuksesan Anak Anaknya Bahkan Sebelum Saya Menjadi Seorang Ketua Umum Jabatan Ini Pun Diamankan Kepada Seorang Perempuan Yaitu Imam Saya Suami Saya Bapak Sofi Atlas Terima Kasih Dan Di Tangan Kitalah Sebagai Ibu Yang Menjadi Magrasah Pertama Dan Bapak Sebagai Imam Pemimpin Dalam Rumah Tangga Memiliki Tanggungjawab Yang Penuh Terhadap Pendidikan Anak Putra Generasi Emas Yang Berkorban Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Tahun Ini YPSH Kembali Melakukan Pengembangan Fasilitas Pembelajaran Demi Tercapai Visi Dan Misi YPSH Pembangunan Gedung Smart School Insyaallah Akan Selesai Pada Tahun Deman Nanti Apabila Bapak Dan Ibu Menoleh Atau Beranjak Kesebelah Kanan Insyaallah Akan Kita Mulai Di Tahun Pendidikan 1917 1918 Mendatang Area Rush Garden Menikmati Sejuk Aman Nyaman Yaitu Disinilah Belajar Bukan hanya Di dalam Kelas Belajar Tidak ada Ruang Tidak ada Waktu Di bumi Allah Inilah Berproses Suatu Pendidikan Untuk Meraih Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Dan Di ujung Sana Adalah Bumi Perkanahan Perangka YPSA Dan Menyempurnakan Melengkapi Sistem Manajemen Klinik Pratama Mitra Bunda Menuju Klinik BPJS Itu berada Di jalan Setia Budi Di hadapan Jadi putra putri Bahkan Ibu Orang tua Masyarakat Sudah kita Siapkan Wadanya Dan Insyaallah Bapak Ibu Mohon Doanya Beberapa Tahun Kedepan Kita Akan Membuka Rumah Sakit Untuk Kepentingan Untuk Kehidupan Kesehatan Bagi Kita Semuanya Khususnya Bangsa Indonesia Dan Umat Muslim Mohon Doanya Penyempurnaan Ras Musyum Dan Pendidikan Secara Standar Nasional Dan Internasional Agenda-agenda Kediatan lainnya Telah Dilaksanakan Antara Lain Melaksanakan Perlombaan Islami Oleh Para Siswa-siswi YPSA Upacara Bendera Seluruh Sipitas YPSA Bakti Sosial Melalui Shafiat For Others Yang Merupakan Kediatan Sosial Untuk Memberikan Pendidikan Ramal Bagi Siswa-siswi YPSA Kepada Saudara Saudara Kita Yang Membutuhkan Kepada Panti Asuhan Dan Juga Kepada Korban Bencana Gempa Di AC Bidi Selain Itu YPSA Juga Melaksanakan Kegiatan Donor Darah Kegiatan Sunat Masal Ziarah Kemakam Pendiri Yang Telah Berjasa Kepada YPSA Dan Pendidikan Khusususnya Untuk Bersama 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 Antara Orang tua Sekolah Seluruh Lapisan Masyarakat Dan Stockholder Yang Terbaik Pendidikan Bukan Menanam Hanya Bisa Dipetik Beberapa Hari Mungkin Rumput Yang Tunggu Beberapa Bulan Mungkin Padi Yang Tunggu Beberapa Tahun Mungkin Gua-guahan Atau Tanaman Tanaman Keras Yang Tunggu Tapi Pendidikan Ini Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Sampai Akhir Nanti Karena Dia Tidak Bisa Dilihat Seperti Membalikkan Tapak Tangan Itu Membutuhkan Bukan Hanya Saya Sebagai Pribadi Bukan Hanya YPSA Sebagai Wadah Pendidikan Bukan Hanya Bapak Yang Ibu Yang Hadir Disini Tapi Kita Semuanya Mempunyai Tanggungjawab Sepenuhnya Yang Agar Kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Subhanahu Atta Bapak Dan Ibu Pujetan Terima kasih Itu Tidak Bisa Kami Berikan Secara Matri Kepada Orang Orang Tapi Semuanya Kita Serahkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Atta Namun Sebagai Agenda Kita Di Setiap Tahun Ya Hanya Sebagai Tanda Jasa Yang Bisa Kami Berikan Antara Lain Sejak Bapak Ibu Sejak YPSA Ini Berulang Tahun Dan Yang Pertama Kita Berikan Secara Pertahan Beberapa Kategori Kepada Para Praik Tokong Pendidikan YPSA Dan Pada Hari Ini Kami Kami Sebelumnya Mengaturkan Ribuan Terima Kasih Khusus Setelah Datang Yang Jauh Sudah Dekat Yang Dekat Sudah Hadir Di ruangan Bapak Profesor Doktor Haji Bambang Sudibio Mbd Ketua Basnet Dan Mantan Pendidikan Bapak Bapak Ibu Perlu Saya Kita Ketahui Beliau Sebelumnya Adalah Bersama Dengan Bapak Sofian Rasmi PTPN 10 Dan Juga Ketika Menjabat Sebagai Menteri Pendidikan Telah Turut Meresmikan Pembangunan Gedung SMA Dan Juga Meresmikan Ras Museum Dan Bapak Kehadirannya Salah Yang Sangat Kami Hargai Sangat Kami Banggakan Mudah-mudahan Ini Menjadi Motivasi Bukan Hanya Bagi Kami Tapi Bagi Kita Semuanya Baik Itu Para Pendidik Maupun Para Keserta Didik Kemudian Bapak Yai Haji Tengkuzul Kanain Waset Jenwi Pusat Siapa Yang Tak Kenal Dengan Beliau Terutama Dengan Telah Berlangsungnya Peristiwa 2012 Beliau Sangat Banyak Sekali Memberikan Perjuangan Dan Khususnya Secara Pribadi Jauh Sebelum YPS Ali Dilahirkan Memang Kami Tidak Sedara Tapi Kami Adalah Keluarga Besar Melaruh Bersama Dengan Ibu Mimi Ibu Zul Dan Keluarga Dan Sampai Hari Ini Melalui Al-Rokoh Adalah Penjalin Silaturahmi Antara YPSA Dan Keluarga Besar Bapak Zulkarnay Begitu Juga Bapak Haji Hasban Ritonga Esa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Banyak Sekali Jasa Dan Perhatian Bapak Khusususnya Diberikan Kepada YPSA Demikian Demikian Bapak AKBP Mulia Hakim Soekin Apolres Langkat Sekaligus Orang Tua Siswa YPSA Yang Banyak Sekali Disamping Tugas Beliau Mengamankan Negara Tetapi Juga Kurut Mengamankan YPSA Ini Dan Seluruh Sifitas Angkatan Perjalan Senjata Mohon Noab Saya Tidak Bisa Sebutkan Dan Juga Sudah Dihadiri Oleh Yang Mewadiri Bapak Kapolda Mohon Salam Semoga Indonesia Semakin Jaya Terus Tidak Ada Halangan Atau Tantangan Dari Malamu Kemudian Kepada Bapak Hermansyah SE Ketua PWI Sumud Beliau Juga Banyak Memberikan Jasa Jasa Yang Telah Menyebarkan Berita Berita Terbaik Bukan Hanya Khusus YPSA Tetapi Umumnya Mengenai Pendidikan Di Indonesia Bumi Pertimu Kita Doktor Sayla Shah Konsul India Terima kasih Sekali Kami sangat Berbangga Beliau Juga Adalah Tokoh Perempuan Sekali Lagi Mari Kita Keputangan Sekali Keputangan Yang Sudah Sudah Beberapa Kali Menghadiri Memberikan Motivasi Kepada SDM Dan YPSA Juga Kita Mengingat Silaturahim Mengingat Hubungan Kerat Dengan India Khususnya Demi Untuk Pendidikan Ini Ibu Endang Marianti SKM MSI Badan Lingkungan Hidup Motivasi Yang Sudah Bisa Kita Saksikan Mudah-mudahan Ibu Nanti Bisa Menghiru Oksigen Yang Terbanyak Di YPSA Ini Terima Kasih Penghargaan Yang Telah Ibu Berikan Kepada Kami Para Tokoh Ini Telah Membuktikan Penghargaan Dedikasi Kepada Dunia Pendidikan Merupakan Panggilan Jihad Dari Hati Yang Tulus Dan Untuk Membantu Serta Membangun Pendidikan Islam Yang Berkualitas Khusususnya Di YPSA Rahmatan Nil Malam Pada Kesempatan Kini Juga YPSA Akan Memberikan Penghargaan Kepada Pihak Yang Merupakan Bagian Penting Dari YPSA Orang Orang Tua Peduli Pendidikan YPSA Guru Karyawan Yang Telah Mengerti Guru Dan Karyawan YPSA Yang Berprestasi Siswa YPSA Menemukan Pendidikan Penuh Siswa YPSA Yang Berprestasi Kami Berhadap Dengan Diberikannya Penghargaan Tersebut Dapat Semakin Memperkerat Silahurah Yang Terjadi Selama Dini Khusususnya Di Indonesia Sumatera Bapak Pembina YPSA Puyah Sofian Ras Yang Sangat Kami Cintai Dengan Keikhlasanmu Derma Baktimu Fikir Zikir Dan Karyamu Wadah Tempat Berilmu Dan Beramal Yang Telah Engkau Bangun Melalui YPSA Ini Ucapan Terima Kasih Kami Tidak Sebanding Dan Berimbang Kami Hanya Mampu Dalam Daya Dan Supaya Untuk Meneruskan Dapat Bilas Ini Kami Hanya Bisa Mengerajahkan Tangan Dalam Doa Kehadiban Yang Maha Dan Segalanya Semoga Puyah Yang Kami Cintai Selalu Dikaruniai Kesehatan Serta Kekuatan Untuk Terus Exist Dan Isikomah Dalam Mudina Kami Para Pendidik Dan Beserta Diri Amin Ya Allah Para Tenaga Pendidik Dan Kependidikan YPSA Yang Sangat Saya Banggakan Dan Yang Sangat Saya Harapkan Kalian Semuanya Adalah Pahlawan Saya Yang Sangat Berjasa Yang Sangat Berjasa Yang Sangat Berjasa Teruslah Berjuang Teruslah Bersinergi Dan Bersemangat Optimal Maksimal Profesional Mengadakan Suatu Perubahan Yang Terbaik Dengan Cara Dengan Calon Generasi Emas Bangsa Ini Karena Dengan Yang Ikhlas Ibu Adalah Bapak Adalah Calon Calon Penghuni Surga Insya Allah Seluruh Sisi V Playgroup Hingga Sifat Generasi Emas Calon Pemimpin Bangsa Dan Negara Yang Sangat Hukumi Sayang Dan Banggakan Teruslah Teruslah Belajar Sayang Gampailah Cicat Cicamu Meraih Bintang Yang Cemerlang Tanpa Lelah Dan Ketuluh Kesat Karena Kalian Semuanya Adalah Siswa Yang Extra Ordinary Siswa Yang Disiplin Religious Dan Insya Insya Allah Akan Mengantarkan Kalian Semua Ke Pintu Gerbang Harapan Bahagia Dunia Dan Kepada Orang Tua Murid Orang Tua Walis Santri Saya Mengaturkan Seluruh Jari Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Semuanya Karena Telah Mempercayakan YPSA Sebagai Tempat Putra Putri Bapak Mengenang Pendidikan Membelajari Kawam Allah Kami Mohon Tetaplah Mendoakan Kami Agar Selalu Konsisten Dan Terus Berinovasi Sebagai Putra Putri Kita Ini Menjadi Generasi Mas Seperti Yang Kita Harapkan Kepada Seluruh Masyarakat Dan Pihak Lainnya Yang Telah Mendukung Seluruh Orang Dan Bekerjasama Kepada YPSA Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Dengan Dukungan Ini Mendorong YPSA Untuk Tidak Pernah Berhenti Mengapi Kepada Dunia Pendidikan Bapak Ibu Hadirin Yang Diramati Allah Mohon Maaf Beribu Maaf Saya Aturkan Karena Saya Berdiri Di Sini Selain Saya Adalah Hanya Perempuan Biasa Saya Diberi Amanah Oleh Allah Diberi Kepercayaan Oleh Bapak Pembina Pengurus YPSA Tentunya Masih Banyak Kekurangan Saya Masih Banyak Kelemahan Saya Apalagi Banyak Dosa Kesalahan Saya Dalam Menyampaikan Semua Pekerjaan Dan Amanah Tersebut Dan Pada Hari Ini Sambutan Pada Hari Ini Dan Menjalankan Amanah Saya Sebagai Seorang Ketua Umum Namun Semua Itu Semata Untuk Menegakkan Kalimat Allah Seperti Yang Kita Ketahui Surat Kalkas Ayat 3 Untuk Saling Menasehati Saling Berbuat Kebaikan Dan Kebenaran Untuk Itu Terima Kasih Kepada Seluruh Panitia Dan Pendukung Acara Ini Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Semoga Amal Ibadah Bapak Ibu Semuanya Dibaraskan oleh Allah S.W.T. Mohon maaf Lahir dan Hakim Dalam Recepsi Peringatan HUT YPSA Ini Mungkin Ada duduk Pada Tempatnya Panggilan Tidak Pada Namanya Makanan Tidak Enak Dengan S.W.T. Sekali Dengan Hati Yang Tulus Dan Sedalam Dalam Yang Hanya Terima Kasih Perjalanan Masih Panjang Jenjang Yang Akan Didaki Masih Tinggi Lembah Yang Akan Dituruni Masih Dalam Untuk Mencapai Tujuan Harapan Untuk Melai Buah Cemerlang Kami Tidaklah Siapa-siapa Tanpa Adanya Kehadiran Bapak Dan Ibu Bersama Kita Bergandeng Tangan Mengantarkan Putra Putri Generasi Masih Tercinta Cawan Memimpin Bangsa Yang Berguna Bagi Dirinya Orang Tua Keluarga Agama Musa Dan Bangsa Semoga Allah Senang Biasa Mendengar Kita Mengaburkan Doa Kita Dan Beridu Tercapainya Izah Islam Muslimin Amin 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 Mencoba Menguntai Pantun Yang Tak Usah Di Bangsa Khasalah Mudah Bangsa Indonesia Hari Ini YPSA Berulang Tahun Yang Kesembilan Kelas Semoga Semakin Jaya Makmur Sentosa Yayasan Pendidikan Satyat Utamanya Lembaga Pendidikan Membangun Bangsa Generasi Emas Yang Religius Cerdas Dan Disiplin Wadah Bagi Calon Kalifah Kami Haturkan Beribu Maaf Dan Terima Kasih Tak Ternihau Kepada Bapak Dan Ibu Seluruh Hari Semoga Pertemuan Ini Membawa Detak Mas Tabih Pol Fairan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Tunggu 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 Tunggu